Halo selamat datang Hai ufra juhlur dikepter 145 disini dua orang ini dikepung oleh murid dari sekte Ninehaven Kepung kemudian sahabat ini namanya master dari Perlis pavilion ia mengerahkan kekuatannya kekuatannya kemudian ada sebuah pusaran energi ternyata itu bu santong ya dia keluar dari pusaran energi tersebut santong kamu telah keluar kata para elder ya klik select color range oke select modify expand file oke kita tunggu prosesnya nah kemudian mereka banyak tersebut terkejut kemudian kemudian si rambut biru ini meminum sebuah minuman apa gak tau ya mungkin sebuah pil kemudian dia berubah menjadi monster dia berubah menjadi monster ya monster yang sangat ganas nah itu kemudian sangat cepat sekali monster tersebut kita select color range terus modify expand oke kita tunggu prosesnya prosesnya sudah bagus hasilnya kita ini juga hapus dulu hapus ini juga kita hapus oke sudah ya setelah itu nah itu terjadi apa ya pembantaian ya terjadi serangan oleh monster tersebut nah monster tersebut kemudian mulai menyerang sangat kuat sekali ya monster tersebut nah kemudian disini guswan chen ya ternyata itu katanya menjadi demon dia sangat menakutkan ya murid-murid dari nanha konsekta itu mulai ketakutan nah kemudian di pemilik ini kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya ya masa lalu dari sasi nah ternyata masa lalunya itu adalah dia adalah memang monster yang suka membunuh ya dia adalah monster yang tidak pandai tanpa pandang bulu ya untuk membunuh kemudian orang itu banyak yang lari ketakutan kemudian disini ceritanya orang ini langsung dihajar oleh monster tersebut expand kemudian klik select modify sudah ya ctrl Z dulu fill kita ke kinemaster kinemaster buat ya kita buat kemudian kita klik yang by mikrofi ya by mikrofi ini kita tambahkan yang 77 ini yang kita tambahkan yang ini kayaknya sangat bagus ini ya komen pemandangannya setelah itu kita masukkan lapisan-lapisan screen recorder ya nah itu kita perpanjang dulu kita perpanjang dulu perpanjang berpanjang kita masukkan yang ini ini masukkan videonya ya setelah itu kita masukkan watermark masukkan watermark mtl manhuwa oke setelah itu kita masukkan sound selamat menikmati oke sudah setelah lanjutnya kita simpan ya videonya nah ini sudah bagus kita lihat ini juga kita hapus ya kita hapus juga itu ini layer yang terakhir ini kita hapus dulu jadi dia sudah berada di depan apa no apa no siapa 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 ada-ada ada kahulillah nah kemudian hanya tersisa satu orang yang lari yang lain lari ya ini tidak bisa lari aku dan monster itu ada di depannya nah dia sudah pasrah ya kemudian setelah bangun nah dia melihat sesosok anak kecil ternyata sekarang monster tersebut sudah menjadi anak kecil ya kemudian dia berkata dari dia nah kemudian dia ketakutan ya dia sebenarnya tidak ingin membunuh katanya tapi karena dia dibully akhirnya ya sehingga terpaksa dia membunuh sepertinya dia tidak ingin membunuh sepertinya dia tidak ingin membunuh sepertinya untuk pergi ya pergi dari tempat tersebut capture dem tangkap selamat menikmati